Halo Sobat Semua, berjumpa lagi di channel Secarik Kisah. Semoga Sobat Semua beserta keluarganya, selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan baik-baik saja. Kali ini Mimin akan menguak kisah misteri makhluk astral Anaksima, yang dipelihara oleh hantu Takao yang dipercaya adalah sosok hantu terkuat dan sakti di bumi Kalimantan. Sebelum lanjut, siapkan mental, subscribe dan tekan tombol loncengnya, agar Mimin semangat untuk menguak kisah misteri yang ada di Kalimantan serta daerah lain yang ada di Indonesia. Anaksima merupakan bayi yang lahir dari hasil hubungan gelap. Bayi itu kemudian dibuang ibunya ke hutan karena merasa malu. Konon, si bayi yang dibuang dan dirawat hantu yang terkenal sakti di tanah Kalimantan bernama Takao. Takao merupakan makhluk halus terkuat dalam mitos Kalimantan Selatan. Takao bisa berubah dan memiliki ilmu yang sangat tinggi, hingga Anaksima dipelihara oleh Takao. Menurut cerita Sima menurunkan ilmu hantu dari Takao, hantu ini menarik perhatian manusia dengan tangisannya sehingga manusia mencari sumber suara anak kecil itu. Anaksima diketahui akan memakan jantung manusia hidup-hidup ketika manusia mendengar ia sedang menangis. Masyarakat tanah Kalimantan memiliki kepercayaan jika mendengar suara bayi menangis di samping rumah, maka harus mengucapkan, aku bukanlah ibumu, ibumu adalah adik kampunga. Setelah mengatakan itu, konon Anaksima akan pergi dan tidak jadi mengganggu. Terima kasih telah menonton!